Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugengrawu Ahlan wa sahlan Selamat datang di Bymasby Channel Media untuk berbagi Informasi dan pengalaman Seputar kuliner Dan travelling Yang ada di Nusantara Selamat pagi Salam berbahagia Sehat selan untuk semua teman-teman Bymasby Channel Kali ini saya ada di Kota Purwokerto Nah buat teman-teman yang tinggal Di daerah Purwokerto pasti tahu tempat ini Karena lokasinya Tidak jauh dari pusat kota atau dari Alun-alun itu ada Di Jalan Bang Dan disini sangat terkenal yang namanya Soto Ayam atau kalau disana Disebutnya adalah Seroto Jalan Bang ya karena ini tempatnya Ada di Jalan Bang Dan yang khas disini itu Dengan menggunakan Topping ayam kampung Sebenarnya untuk Soto Jalan Bang Atau Seroto ini Itu secara Rasa Dan resepnya sama dengan Soto Sokar aja ya Tapi karena ini lokasinya di Jalan Bang Jadi lebih dikenal dengan Seroto Jalan Bang Karena pertama kali kesini Saya jujur agak bingung ya Karena sesampainya di lokasi Yang saya cari di Maps Itu ada dua warung yang namanya sama Sama-sama Soto Ayam Jalan Bang ya Jadi di sebelah kanan pun namanya itu Dan di sebelah kiri juga sama Awalnya saya bingung Mana yang asli nih Karena dua-duanya Secara tampilan hampir sama Dan ternyata setelah saya masuk dan tanya Itu sama saja Dan saya pilih yang ada di sebelah kanan Karena secara gedung itu lebih terlihat Lebih lama Dan itu saya rasa Yang lebih awal Dan yang seberangnya adalah yang baru Disini tersedia banyak macam Selain dari Soto Spesial Dan juga Soto Ayamnya Ini juga ada Nasi Kebuli Dan lain-lain Nah ini teman-teman bisa lihat Banyak sekali yang pesen ya Jadi memang Soto Jalan Bang ini Sudah sangat terkenal ya Boleh dibilang Di daerah Purwokurto Nah dengan berbagai macam topping Yang ada Ini ada ketupat Ada sayurnya Kemudian ada kerupuknya Ini yang khas Nanti adalah Di bumbu kacangnya Untuk teman-teman yang Sudah pernah cobain Soto Soekaraja Mungkin Sudah ada gambaran ya Dan saya sempat berkeliling Di sekitar warung ini ya Itu di temboknya Ternyata banyak sekali Tokoh-tokoh Yang sudah pernah Berkunjung Atau mampir Di rumah makan ini ya Mencicipi rasa Dari seroto spesial Yang ada disini Dan tidak Ketinggalan ya Karena ini adalah Kota Mendoan Kota Purwokurto Saya juga pesan Mendoan sebagai Makanan khasnya Dan untuk sotonya Saya pilih dengan Topping Ati Ampla Dan sempat saya bertanya Kepada pelayan Di toko ini ya Itu ternyata Sudah ada Beberapa Youtuber juga Yang membuat Liputan kuliner Disini Nah sekarang Sudah datang nih Alhamdulillah Pesanannya Langsung kita Racik Kombinasikan Dengan Kecap Bumbu kacang Dan sambelnya Oke Jadi yang namanya Soto Sokaraja ini adalah Beda banget Dari soto-soto yang lain Yang paling beda adalah Yang pertama Ini Dia menggunakan Sambel kacang Jadi sambel kacang ini Dicampurkan ke Kuah sotonya Itu untuk Jadi koya Jadi biar Si kuah sotonya ini Biar si kuah sotonya ini Dia jadi Kentel Nah itu Menunggu selit ya Tadi warnanya bening Setelah kita masukin Kecap dan bumbu kacang Dia Kelihatan lebih kental Dan nampaknya lebih sedap Oke langsung aja Akan kita cobain ya Seroto Sokaraja khas Burwokerto Oke kita akan Cuma air pertama Kita akan Dicip kuahnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Pakan Kacang yang basah Ya Mantep Dan ini kombinasi Isinya Tadi saya pesan Yang ayam spesial Hati Apla Kita akan coba langsung Kedepupatnya Hati Apla Bipun sama Tobi atau Jampai 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 mendoan, nah pasti teman-teman apalagi yang para pecinta kuliner udah gak asing ya, dengan nama mendoan karena ini adalah salah satu makanan yang hampir ada di setiap pota ya, bahkan sampai ke luar jawa pun ada, ini adalah makanan khas dari banyumas ya, mendoan nah ini biasa dimakan dengan menggunakan cabai mentah nah ini kita coba potong ya, karena memang ukurannya gede, kita gulung, nanti kita akan makan dengan cabai mentah, bismillahirrahmanirrahim hmm, nah ini kita tambahkan cabai mentahnya, ini kalau di Purwokuto namanya nyigit ya, mantep banget ya teman-teman, jadi mendoanya itu yang anget ya, dia masih anget karena memang baru diangkat dari penggorengan ya dan ini kita makan dengan cabai mentahnya ini, ini rasanya kombinasi jadi ada asin gurih dan pedasnya hal yang kedua potong manit tadi, kita bisa kombinasikan dengan halus ya kombinasikan dengan soto, jadi kita masukin ke dalam soto gini ya, kita kasih kuah soto dan kita makan dengan kuah soto ini matang-matang ya, jadi tempat makan itu biasanya ramai ada dua hal ya, kalau dari analisa saya yang pertama, karena memang rasanya enak yang kedua, karena harganya murah nah kalau tempat ini, kalau dilihat dari harga sebenarnya ini relatif lebih mahal dari warung soto atau memakan soto lain yang ada di sekitarnya jadi kalau secara harga, ini relatif lebih mahal dibanding dengan warung-warung yang lain tapi tetap ramai dan bahkan dari tamu-tamu yang datang dari luar kota itu mampir ke sini, berarti rasanya bagi mereka itu enak oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis silahkan dicoba, kalau teman-teman yang datang ke Purwoporto bisa mampir ke soto jalan bank ya punya Haji Yoso sampai jumpa di video bagus selanjutnya tetap di Braimax Bike Channel see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati